Kami persembahkan program Santapan Rohani, terjemahan dari Renungan Our Daily Bread. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari 2 Korintus 5 ayat 11 sampai 19. 2 Korintus 5 ayat 11 sampai 19. Pelayanan untuk pendamaian. Kami tahu apa artinya takut akan Tuhan, karena itu kami berusaha meyakinkan orang. Bagi Allah hati kami nyata dengan terang, dan aku harap hati kami nyata juga demikian bagi pertimbangan kamu. Dengan ini kami tidak berusaha memuji-muji diri kami sekali lagi kepada kamu. Tetapi kami mau memberi kesempatan kepada kamu untuk memegahkan kami, supaya kamu dapat menghadapi orang-orang yang bermegah karena hal-hal lahiriah dan bukan batiniah. Sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah dalam pelayanan Allah. Dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kamu. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Ayat emas renungan hari ini terambil dari 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-18. Allah dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Renungan hari ini berjudul Kesembuhan bagi seluruh dunia ditulis oleh Win Collier Sahabat Udibi tersembunyi dalam suatu jurang terpencil di kawasan barat Slovenia berdiri sebuah rumah sakit rahasia Franja Partisan. Di sana pada masa Perang Dunia Kedua, tenaga medis dalam jumlah besar merawat ribuan tentara yang terluka sambil tetap tersembunyi dari Nazi. Meskipun rumah sakit itu berkali-kali berhasil luput dari upaya Nazi untuk menemukan letaknya, yang lebih hebat dari itu adalah bagaimana rumah sakit tersebut yang didirikan dan dijalankan oleh gerakan perlawanan rakyat Slovenia memilih untuk merawat tentara dari pihak sekutu maupun lawannya blok aksis. Rumah sakit itu terbuka bagi semua orang. Kitab suci memanggil kita untuk membantu terjadinya pemulihan rohani di seluruh dunia. Itu berarti kita harus memiliki belas kasihan kepada semua orang tanpa menghiraukan pandangan mereka. Setiap orang, apapun ideologi yang mereka pegang, layak menerima kasih dan kebaikan Kristus. Rasul Paulus menegaskan bahwa Kristus yang melingkupi semua itu menguasai kita karena kita telah mengerti satu orang sudah mati untuk semua orang. Kita semua menderita penyakit dosa. Kita semua sangat membutuhkan kesembuhan dan pengampunan yang Tuhan Yesus tawarkan. Dia pun menghampiri kita masing-masing untuk menyembuhkan kita. Kemudian yang mengejutkan, Allah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kita. Allah mengundang kita untuk mengobati mereka yang terluka dan hancur seperti kita. Kita berperan serta dalam karya pemulihan yang membawa kesembuhan lewat kesatuan mereka dengan Allah. Pemulihan dan kesembuhan itu tersedia bagi semua yang mau menerimanya. Sahabat ODB ingatlah, menurut Anda adakah orang-orang yang tidak akan atau tidak perlu disembuhkan oleh Allah? Di mana Allah mungkin memanggil Anda untuk membawa pemulihan dan kesembuhan? Ya Allah, aku membutuhkan kesembuhan. Aku pun tidak heran bila setiap orang juga membutuhkan kesembuhan yang sama. Jadikanlah aku bagian dari karya pemulihanmu bagi orang lain. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.